Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Pores Bandung bersama anggota Polsek Cicalengka berhasil menangkap dua tersangka pengedar minuman keras jenis tuak di kawasan Jalan Raya Cicalengka, Bandung. Penangkapan dilakukan saat kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, terutama menjelang pemilihan presiden. 1.200 liter minuman keras jenis tuak diamankan jajaran Satuan Narkoba Pores Bandung dibantu Polsek Cicalengka selasa malam. Selain ribuan liter miras jenis tuak, polisi juga berhasil meringkus dua tersangka yang berperan sebagai kurir dan supir. Penangkapan dilakukan saat kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KKYD menjelang pemilihan presiden dan legislatif. Anggota Polsek Cicalengka melaksanakan patroli kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, melihat ada kendaraan tersebut yang di belakang kita ini menjuriakan parkir di dekat pencucian mobil, kemudian juga dari aroma juga mencurigakan sehingga petugas keempat petugas-petugas itu berhenti, kemudian menanyakan kepada sopir dengan inisial RM. Inisial RM ditanyakan, kemudian terlihat sangat gugup, akhirnya dibuatkan untuk membuka, sudah dibuka bahwa benar dalamnya terdapat dirigen yang diduga isinya adalah tuak sebanyak totalnya 1.200 liter. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapores Bandung dan diancam tindak pidana ringan. Rezitya Prasaja, Bandung TV